Ya kalau memang, kalau memang saya sebagai aktivis milenial dan saya hanya punya channel youtube yang bisa berbagi banyak dengan teman-teman Kalau saya lihat memang di struktur kenegaraan Republik Indonesia memang ada beberapa yang memang bisa diganti kapan aja karena kekosangannya dan beberapa faktor lainnya Karena ya memang begitu adanya, seperti mohon maaf saya sebutkan saja Salah satunya ya Wakil Gubernur DKI itu bagaimana Bang? Perjalanan bangsa ini seolah-olah terkotak-kotakan ataupun terbagi-bagi Terbagi, terkotakkan oleh Orde lama, Orde baru, Orde reformasi dan Orde apa yang lainnya Saya sangat mengharapkan itu tidak ada lagi untuk Indonesia berikutnya Saya maunya Indonesia itu satu, untuk itu saya kira banyak tokoh-tokoh yang memang bisa membawakan itu Bang Jon bilang bangsa ini harus bersatu, semua Orde lama, Orde baru dan semuanya berarti kan yang Bang Jon lihat ini, bangsa ini sekarang terpecah atau terbagi Memang di semua, setiap apapun yang terbagi itu harus ada perkat satu Dan saya kaget ketika Bang Jon mengatakan perkatnya itu adalah Ibu Titi Suharto Untuk itu saya kira banyak tokoh-tokoh yang memang bisa membawakan itu Saya melihat bahwa kehadiran Ibu Titi Suharto Beliau sangat layak dan pantas untuk menjabat RI 2 Karena beliau saya lihat adalah seorang perempuan yang bisa membawa keharmonisan dalam pembangunan negeri ini Bentar, saya ulang sedikit Jadi Abang berharap Ibu Titi itu berada di RI 2 Atas dasar apa Abang bisa mengatakan hal ini bang? Ya, selamat siang sahabat Arjuna Nishita Youtube Channel Pada siang hari ini ada tamu datang ke saya Pemikirannya sangat luar biasa Oh maaf namanya, Om Jon ya Om ya? Jon Om Jon, kita wawancaran di depan aja ya Dan sahabat Arjuna Nishita, saksikan terus Arjuna Nishita Youtube Channel Ya, selamat siang sahabat Arjuna Nishita Youtube Channel Pada siang hari ini ke studio Arjuna Nishita Tiba-tiba datang seorang tokoh mungkin ya Tokoh masyarakat maksudnya Ketika Abang Jon datang sempat berbicara soal negara dan bangsa kita ke depan Dan ini sangat sayang kalau saya tidak rekam dan saya tidak buatkan channel Youtubenya Bang Jon, kembali ke pebicaraan yang tadi, ini saya tanyakan ulang karena ini saya direkam Pandangan Bang Jon terhadap agota Dewan yang sudah dilantik kemarin itu gimana bang? Silahkan bang Ya, sebenarnya saya bukan dari tokoh masyarakat Saya hanya ya masyarakat kan biasa Kita juga melihat perkembangan-perkembangan yang ada sekarang ini terutama Sudah terpilihnya para kedua dan wakil kedua DPR Saya kira ini satu keputusan yang harus diterima memang inilah yang terbaik Hanya kita mengharapkan bahkan menambahkan mereka bisa lebih bekerja dengan baik Dan bisa menghujudkan aspirasi-aspirasi masyarakat yang memang akhir-akhir ini disuarakan Nah terus terkait demo nih, terkait aksi mahasiswa dan banyak anak sekolah juga yang ikut Itu pandangan Bang Jon sebagai masyarakat bagaimana Bang Jon? Ya saya juga heran kok akhir-akhir ini demonstrasi mahasiswa itu diikut sertakan dengan ikut sertanya para pelajar Ini saya kira suasana yang baru ini Walaupun hal ini memang para pelajar tidak diperbolehkan untuk demo Tapi kita tidak tahu apakah ini memang datang dari diri sendiri atau bagaimana Tapi hal itu kalau bisa tidak terjadilah Kalau belajar ya belajarlah nanti masa waktu demonya itu ada Silahkan abang-abang kita mahasiswa yang menyuarakan hati masyarakat ke Dewan Karena nanti SMP, STM, SMA sekarang kan akan menggantikan posisi kakak mahasiswanya nanti ya? Ya betul Pak Nah terus harapan ke depan nih dari bangsa ini nih bagaimana nih apakah pandangan Bang Jon ini ada yang kurang Atau gimana sebagai masyarakat yang mungkin juga nanti ada pejabat yang melihat tayangan ini kan Siapa tahu bisa membuat sedikit perubahan ini kan? Gimana Bang? Sedikit saya tambah masalah demo yang berjaya di akhir-akhir ini Kita mengharapkan dari masyarakat awam Hendaknya lah para mahasiswa atau tokoh-tokoh yang berdemo itu bisa menyampaikan aspirasinya dengan dingin dan dengan benar baik Dan dibikin juga para petugas tidak terlalu melaksanakan tugasnya dengan keras untuk menahan mahasiswa Semua bisa dimusawarkan lupa kata Dengan terpilihnya Ibu Puan Maharani sebagai ketua DPR nih mungkin apa pandangan Bang Jon? Ya saya kira seperti apa yang saya sampaikan tadi inilah hasil yang terbaik Sebagai dekat terpilihnya Ibu Puan Maharani ini salah satu yang bisa dibanggakan juga karena seorang perempuan bisa tampil Tapi saya sangat mengharapkan dan mendambakan demikian juga kiranya perempuan bisa tampil di eksekutif Apakah itu menjadi R1 atau R2? Bentar bentar Abang mengharapkan perempuan menjadi R1 atau R2 maksudnya gimana nih? Begini seperti saya bilang tadi Perempuan itu bisa tampil juga di eksekutif apakah itu sebagai R1 atau R2 Dan saya juga melihat perjalanan bangsa ini seolah-olah terkotak-kotakan ataupun terbagi-bagi Terbagi, terkotakkan oleh Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi dan Orde apa yang lainnya Saya sangat mengharapkan itu tidak ada lagi untuk Indonesia berikutnya Saya maunya Indonesia itu satu Nah untuk itu saya kira banyak tokoh-tokoh yang memang bisa membawakan itu Saya melihat bahwa dihadiran Ibu Titi Soeharto Beliau sangat layak dan pantas untuk menjabat R2 Karena beliau saya lihat adalah seorang perempuan yang bisa membawa keharmonisan dalam pembangunan negeri ini Bentar saya ulang sedikit Jadi Abang berharap Ibu Titi itu berada di R2 Atas dasar apa Abang bisa mengatakan hal ini Pak? Ya saya mengatakan ini atas dasar beliau adalah juga keturunan daripada pemimpin bangsa yang besar ini Selama kalau tidak salah 35 tahun 32 tahun Saya melihat beliau, beliau adalah yang mampu membawakan kembali kejayaan daripada Pak Harto Beliau juga bisa membawakan apa yang menjadi pikiran ataupun cita-cita dari Ibu Titi Soeharto Beliau sangat pantas untuk itu Wah ini harus melewati jalan yang panjang yang rumit mungkin ya Karena saya juga tadi mendengar agak kaget juga Namun ya pertanyaan saya, aduh saya jadi grogi ini dan saya jadi bingung ya Saya jadi berpikir juga Kenapa harus Ibu Titi sih Pak? Ya karena beliau sangat konser kepada kebangkitan kembali bangsa ini Untuk satu dan sejahtera dan berdaulat Beliau juga bisa membawa keharmonisan di dalam bangsa ini kembali jaya Bila beliau duduk sebagai apakah R1 ataupun R2 Demikian Ya Pak Mirsa Arjun Anishita ya semoga Semoga pesan Bang Jon yang jauh-jauh datang Bang Jon yang tiba-tiba datang ke sini ini Semoga pesan dan keinginan Bang Jon bisa terapresiasi oleh penonton Arjun Anishita YouTube Channel Saya kaget ketika Bang Jon mengatakan hal ini Karena saya tidak pernah berpikir sebelumnya tentang itu Tadi Bang Jon bilang Bangsa ini harus bersatu Semua order, order lama, order baru dan semuanya Berarti kan yang Bang Jon lihat ini Bangsa ini sekarang terpecah atau terbagi Memang di setiap apapun yang terbagi Itu harus ada perkat satu Dan saya kaget ketika Bang Jon mengatakan perkatnya itu adalah Ibu Titi Soeharto Tapi Abang yakin dan memang sudah berpikir keras Atau sudah mempikirkan hal ini ya Kemungkinannya akan terjadi Bang Saya yakin sekali itu Bila mana Ibu Titi bisa tampil menjadi R1 atau R2 Karena beliau Saya melihat beliau itu adalah pembawa harmoni bangsa ini Ya kalau memang saya sebagai aktivis milenial Dan saya hanya punya channel Youtube yang bisa berbagi banyak dengan teman-teman Kalau saya lihat memang di struktur kenegaraan Republik Indonesia Memang ada beberapa struktur kunci Maaf ya yang lemah ya Yang lemah yang memang bisa diganti Kapan aja karena kekosangannya dan beberapa faktor lainnya Karena ya memang begitu adanya Seperti mohon maaf saya sebutkan saja Salah satunya ya wakil gubernur DKI itu bagaimana Bang? Ya segala sesuatu kemungkinan bisa terjadi di politik Kalaupun sudah saat ini apa yang diputuskan dengan sah Bisa berubah gitu ya? Bisa berubah itu keputusan politik itu bisa merubah sesuatu yang memang patas dirubah Bang Johan mungkin ada yang mau disampaikan lagi Silahkan Bang sebagai closing statement dan terima kasih ini sudah datang disini Kapan saya Bang saya ini kembali satu Tidak terpecat, tidak terbelah oleh karena warga-warga Nah untuk itu saya juga sangat mengharapkan dan menambahkan tokoh yang tampil untuk itu Saya menilai titik pantas untuk itu Dan saya menyebut beliau itulah pembawa harmoni membangun bangsa Abang terima kasih atas waktunya dan sahabat Arjunan di Youtube Channel Wawancara ini tidak direkayasa Cuma begitu Bang Johan datang Tiba-tiba langsung Bang Elhan saya lihat Bang Elhan di Youtube Saya ingin ngomong biar teman-teman tahu Jadi akhirnya saya buatkan satu wawancara eksklusif ini Tidak ada maksud apa-apa Hanya kita sama-sama menyembuhkan aspirasi Saya sebagai Youtuber juga kalau ada hal positif Saya bisa tampung dan saya bisa bantu buatkan channel Youtube Sayang kalau yang Abang bilang ini Yang tahu cuma saya aja Jadi saya buatkan channel Youtube agar teman-teman dimanapun juga bisa lihat Bang Johan terima kasih banyak atas waktunya Dan mungkin kita akan sekalian makan siang Terima kasih pemirsa Terima kasih Ya pemirsa Arjunan di Sita Youtube Channel barusan sudah diwawancara Bang Johan saya mohon izin videonya akan saya online kan di Youtube boleh Silakan aja Diizinkan Selama masih tidak menjadi masalah dalam masyarakat Tidak akan menjadi masalah Kenapa? Karena ini pandangan seorang masyarakat juga Dan saya pribadi ya sayang kalau tidak saya rekam Terima kasih Bang Johan ya Terima kasih kembali Terima kasih Terima kasih